Sahabat, jadi kami sekarang baru pulang sekolah, kami sudah selesai menyeberangi sungai yang kedua. Jadi kami sekarang mau lanjut ke rumah si Mareti. Berapa jam lagi? Satu setengah jam lagi. Dadah! Inilah perjuangan menuju FLC Lolo Moyo Samiri, Nia Selatan. Di mana guru harus berjalan melewati hutan. Jalan menanja dan menyeberangi sungai. Akses perjalanan ke tempat ibadah, ke pasar, ke rumah warga, dan anak-anaklah yang sulit dijangkau. Karena harus berjalan kaki melewati sungai, jalan menanjak dan bukit-bukit yang sebagian jalannya dipenuhi lumut, sehingga akan sangat lecin apabila jalannya lembab. Sungai dan bukit ini adalah jalan yang setiap hari ditempu guru-guru menuju ke sekolah. Perjuangan guru pun juga dirasakan oleh founder Tangan Pengharapan bersama dengan ketua yayasan Tangan Pengharapan saat mengunjungi FLC ini. Kami sedang menyusuri hutan menuju ke sekolah yang diadopsi Tangan Pengharapan. Jadi ini salah satu feeding and learning center kami namanya Lolo Moyo Samiri. Akhirnya setelah melatih medan yang berat, ketika menyeberang sungai, halus naik, jalan setapak, arus air yang turun dari atas ke bawah, licin, dan akhirnya kami sampailah di center Tangan Pengharapan. Anak-anak begitu bersuka cita, mereka menari, bukan cuma sekadar bernyanyi. Tangan Pengharapan berkomitmen untuk terus mengirimkan guru pedalaman ke daerah-daerah pedalaman, salah satunya, FLC Lolo Moyo. Mari dukung kami dengan menjadi sponsor guru pedalaman. Berkontribusi bagi negeri bersama Tangan Pengharapan.